Hai baik assalamualaikum warahmatullahi selamat bertemu kembali dalam channel YouTube Hatta Ditasam proses pembelajaran multimedia para pemerintah sekalian pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana kita membuat efek emboss di dalam desain kita atau dengan menggunakan Photoshop kali ini saya gunakan Photoshop CS6 setelah kita buka program Photoshop kita ambil dulu file yang akan kita emboss sebetulnya ya ini saya punya file ini open Hai ya kemudian kita ketikkan kata embosset ini terbesar ini embosset ya ini kemudian kita kasih warna hitam ya ini kebetulan sudah warna hitam kalau belum biasa di blocks kemudian dikasih warna hitamnya ini pilih warna hitamnya Oke setelah itu kita klik ini bagian pilihan yang bawah ini ya di sini ada pilihan bevel and emboss atau kita mau gunakan ada di layar Hai layar style ada bevel and emboss sama ya klik Hai nah inilah tempat kita menyetel emboss ini ya ini ada size ya ini ada depth kedua ini yang biasa di setel lihat kalau di ini kemudian di depth ke dalamannya ya oke Hai kita seperti ini kalau sudah kita oke Hai kemudian ya setelah kita memberikan efek emboss kepada teks kita kita akan mengganti ya ini yang normal kata normal ini klik saya ulang lagi ini ada tulisan normal kemudian kita pilih yang screen ya screen dia sudah jadi efek emboss ini cara emboss yang pertama ya yang kalau dilihat dari karakternya ini ini hanya eh sebuah stek yang transparan sehingga kalau digerakkan dia akan bisa digerakkan secara mobile ya ke arah mana yang kita akan hendaki tapi saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat emboss yang kedua yang memang ini agak berbeda karakternya dengan ini saya ketikan lagi Hai emboss ya perbesar ini Hai ini lain Hai Hai dia agak sama ya hai 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 Oke Setelah itu Setelah kita punya text Embossed itu Ini kita pilih ini Ini yang disebut ada magic watch tool Magic watch tool Klik Ke arah Text Kemudian Kita select Ini ada Similar Kita klik Ya semua Text ya Ter-select Ter-select ya Lalu Kita Ini ada layer Layernya Layernya ini kita buang Klik ya tahan Tarik Ke tempat sampah Ya dia hanya meninggalkan Garis select saja Kemudian Kita Klik pada bagian background Ini background ya Kita background Kemudian kita Menu edit Ya Copy Kemudian Edit lagi Paste Ya tidak tanpa apa-apa Tapi kita lihat Kembali kita ke efek Layar ya Atau kesini tadi ya Ke layar Atau ini Ya Saya gunakan yang sini sekarang Sama ya Lihat ini ada Emboss juga Ya Ini bisa diatur Ke Dalamannya Ya Oke Nah Inilah dua cara Emboss yang Berbeda karakternya Kalau ini Bisa kita gerakan Ya Wall of wire Tapi kalau ini Bisa juga kita gerakan Tetapi Dia Tidak sesuai lagi Tekstur dengan Latar belakangnya Tadi Karena dia sudah mengikuti Tekstur latar belakangnya Ini Lihat ya Dia tidak sesuai teksturnya Kembalikan lagi Ke posisi bola Nah ini dua cara Emboss yang Bisa digunakan Di dalam proses desain kita Berbeda karakternya Kalau ini Lebih ke arah Betul-betul Kesannya Sememang Latar belakangnya Itu Teremboss Kalau ini memang Adalah Hanya teks Yang transparan Yang berbentuk Embossed Tapi keduanya Dapat kita gunakan Tergantung Kebutuhan kita Pada saat Membuat Apec emboss Nah Selanjutnya Bagaimana kita Menerapkan Apec emboss Dan Dalam Sebuah desain Yang Cukup sederhana Baik Kita Lupakan ini Kita kembali Buka File Ini Saya punya Background Kertas Saya Buka Ya Ini Kemudian Saya juga punya File Ya Foto Ya Ini yang Sudah saya siapkan Untuk Membuat Desain sederhana Oke Ya ada dua Terutama Foto Dan kedua Adalah Background Nah ini Kita akan Membuat Desainnya Dekukan Dengan Portrait Tapi Lanscape Caranya Adalah Di Image Rotate Rotate Kembali Kalau kita Mau Memutar Ini Image Rotate Ada 90 derajat CW Ini Searah Jarum Jam Ya Kalau ini Berlawanan Arah Jarum Jam Klik yang Searah Jarum Jam Ya Seperti ini Kemudian Foto ini Ya Foto ini Akan Kita Jadikan Sebagai Bagian Daripada Desain yang Akan kita Buat Ini Saya Masukkan Dulu Ini Baju Ke depan Ya Ini Teknya Nah Foto yang Ada Kita Klik Image Kita Jadikan Hitam Putih Ya Kemudian Ada Adjustment Ya Saya ulang Lagi Ada Image Ada Adjustment Ini Ada Pilihan Yang Disebut Dengan Threshold Holt Klik saja Ya Foto kita Sudah berubah Menjadi Hitam Putih Dan Sekali Ini Dia Juga Keluar Tempat Kita Mengatur Tingkat Ketekaan Dari Warna Hitam Lihat Seperti Ini Ya Kalau Kita Anggap Sudah Cukup Kita Oke Kemudian Ini Foto Bisa Kita Pindahkan Langsung Dengan Cara Klik Tarik Ke Arah Background Iya Dia Membesar Ya Kalau Membesar Kita Buang Saja Dulu Ini Kita Bisa Perkecil Di Image Size Sebagai Tutorial Pertama Image Size Ini Berapa Ini Ada 30 30 Kita Ganti Saja Menjadi 15 Kata 19 cm Oke Kemudian Kita Tarik Tarik Klik Tarik Kemari Ini Foto Sudah Masuk Ke Desain Kita Ini Kita Simpan Dulu Ini Yang Kita Jadikan Objek Pertama Kita Ini Ini Embersit Ini Kita Atur Letaknya Cukup Terkan Separuh Seperti Ini Kemudian Ini Ada Bagian Yang Hitam Kita Bisa Hapus Dengan Dengan Ini Pol Pol Iris Warna Tembus Biarkan Saja Nanti Ini Bagian Yang Putih Akan Kita Buang Tapi Kalau Di Bagian Wajah Kita Biarkan Kita Gunakan Ini Magic Close Click Delete Saja Click Delete Click Delete Ya Sudah Sudah Jadi Bagian Dari Desain Kita Kemudian Kita Akan Selanjutnya Menerapkan Ini Affect Emboss Yang Akan Kita Buat Katakan Disini Akan Kita Buat Semacam Kartu Ucapan Untuk Selamat Hari Ibu Kita Klik Disini Kita Tulis Dear Mama Oke Ya Ini Boleh Diperbesar Ya Seperti Ini Nah Jangan Lupa Cara Membuatnya Tadi Setelah Kita Buat Hitam Kemudian Kita Buat Efek Emboss Ya Dari Sini Atau Di Layar Tadi Ya Kita Tutup Sejauh Karena Sudah Tidak Dipakai Ini Layar Ada Layar Style Ada Beaver And Emboss Iya Kita Bisa Atur Tingkat Ketebalannya Dan Tingkat Level Daripada Emboss Oke Oke Kalau Sudah Ya Kita Kembali Ke Ini Yang Text Normal Kita Ganti Dengan Screen Iya Sudah Masuk Ke Effect Emboss Baik Nah Selanjutnya Gitu Kita Akan Coba Menambahkan Stacks Saya Sudah Punya Tag Saya Coba Buka Tag Contohnya Disini Tag Bisa Dicopy Dari Microsoft Word Atau Apa Ya Ini Diblock Atau Ditarik Ke Arah Desain Yang Akan Kita Buat Tadi Kemari Ya Sudah Baik Setelah Itu Kita Sudah Cukup Membentuk Desain Ya Selanjutnya Kita Akan Menjadikan Desain Desain Kita Ini Ini Kita Tutup Saja Contohnya Itu Contoh Dalam Proses Pembuatan Itu Ya Ini Kita Ambil Disini Kita Letakkan Bunga Atau Diarmamanya Kita Atur Dimana Kita Suka Ini Kita Buat Lagi Ini Bunga Yang Saya Sudah Download Gambar Bunga Banyak Sebenarnya Kita Bisa Dapatkan Jenis Berbagai Macam Bunga Yang Kita Sukai Oke Open Kemudian Kita Tarik Tahan Mouse Masukkan Ke Ara sini Kecil Ya Tapi Bisa Dipesarkan Oke Klik Apply Ini Kita Geser Kemudian Ya Kita Apply Kita Akan Buang Latar Belakang Putih Ini Dengan Menggunakan Ini Magic Watch Tool Ya Pada Saat Kita Meng Klik Kita Harus Perhatikan Yang Disebut Sini Tingkat Toleransi Dengan Toleransi Angka 55 Se Pekat Ini Dia Mendeteksi Warna Putih Hampir Putih Putih Yang Bercampur Merah Pun Dideteksi Tapi Kita Ganti Ini Dengan Angka 8 Atau 9 Ya Bebas Lah Dia Sudah Tidak Terlalu Pekat Mendeteksi Warna Putih Kita Delete Ya Sudah Membentuk Nah Bunga Ini Juga Kita Bisa Berikan Affect Emboss Ya Klik Ini Wiffle Emboss Iya Ini Iya Seperti Itu Kita Bisa Iya Seperti Gitu Agar Terkesan Ini Oke Nah Ini Desainnya Yang Sudah Mendekati Yang Kita Bisa Selesaikan Nah Sahabat Sekalian Ini Pun Yang Ini Yang Gambar Model Ini Bisa Juga Kita Emboss Kalau Kita Klik Kita Emboss Ya Kita Ukur Tingkat Emboss Ya Lihat Lelamanya Ini Oke Kalau Nanti Kita Rubah Ini Menjadi Screen Ya Dia Akan Emboss Juga Terkena Emboss Juga Kita Lihat Kalau Kurang Tajam Kurang Emboss Kita Bisa Rubah Lihat Itu Ini Kenapa Hanya Garis Ini Karena Memang Hanya Bagian Garis Ini Saja Yang Terbuka Kalau Ini Tadi Putih Memang Ada Background Ada Warna Disini Ada Warna Walaupun Putih Baik Kita Tidak Membuat Seperti Itu Kita Kembalikan Saja Mengembalikan Pekerjaan Kita Sebelumnya Dengan Cara History Ini Kembalikan Ke Awal Nah Dengan Begitu Kita Sudah Bisa Menerapkan Efek Emboss Itu Di Dalam Desain Kita Ya Kalaupun Ini Kurang Baik Emboss Kita Bisa Setel Lagi Ya Sampai Ketemu Efek Emboss Yang Terbaik Menurut Kita Seperti Gini Ini Bisa Diatur Tingkat Size Seperti Gitu Oke Nah Seperti Gini Oke Jadi Sudah Jadi Ini Jadi Suatu Konsep Penggabungan Antara Desain Menggunakan Emboss Dan Juga Threshold Tadi Disini Ya Ini Ada Di Clicks Image Adjustment Ada Di Threshold Kemudian Ini Kita Gunakan Efek Emboss Tadi Emboss Yang Bisa Melalui Disini Layer Style Atau Melalui Ini Nah Para Pemerintah Sekalian Dengan Begitu Setelah Kita Membuat Dua Cara Emboss Tadi Bagaimana Saya Terangkan Di Pertama Kali Bahwa Ada Dua Cara Meng Emboss Yang Ini Yang Bisa Kita Gunakan Ini Cara Meng Emboss Yang Pertama Dengan Menggunakan Tadi Yang Layer Style Kemudian Kita Gunakan Mengubah Menjadi Normal Menjadi Screen Sedangkan Ini Prosesnya Adalah Dengan Cara Tuliskan Text Kemudian Kita Select Seluruh Text Dengan Menggunakan Si Miliar Tadi Kemudian Kita Buang Layarnya Meninggalkan Garisnya Saja Kemudian Kita Copy Kemudian Kita Paste Baru Dibuatkan Emboss Nah Begitulah Para Pemirat Sekalian Mudah Mudah Ini Bermanfaat Buat Mereka Yang Mau Berdalam Photoshop Proses Emboss Ini Sangat Berguna Pada Saat Kita Membuat Undangannya Untung Ulang Tahun Untung 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 Pernikahan Yang Tidak Terlalu Banyak Yang Bisa Kita Print Dengan Print Biasa Print Print Laser Kita Bisa Gunakan Efek Emboss Ini Di Dalam Stax Nama Dari Pengantin Selamat Bertemu Kembali Mudah Mudahan Bermanfaat Wabillahi Topik Wadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh